Jadi karena cukup banyak pertanyaan ya rame di video kita yang pertama Kita akan buat lagi di video yang kedua Dan di video kedua ini kita akan bahas tanya jawab Facebook Instagram part 2 Jadi sebelum kita bahas ke sana kembali lagi bersama saya Sean Res dari Upgrade.id Dan hari ini kita bahas ya tanya jawab Facebook Instagram as part 2 Karena kita lihat banyak pertanyaan teman-teman dan pertanyaannya ada beberapa yang sama Jadi ya kita akan coba buatin video khusus seperti ini Jadi kalau teman-teman ada kemungkinan pertanyaan yang sama Atau teman-teman nanti kedepan punya pertanyaan yang sama Teman-teman bisa lihat nih list yang kita buatkan seperti ini Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya teman-teman untuk menjelaskan ke teman-teman Jadi yang pertama, ini ada lumayan banyak ya Kita udah, buat teman-teman yang belum kejawab, nanti kita akan jawab ya Tapi kita tampung semuanya Di sini ada hay yang ngantuk ya Mau nanya, kalau Facebook ads itu harus buat akun whitelist gak? Oke, jadi akun whitelist itu biasanya sewa ya Ke beberapa orang yang nyewain Nah, akun whitelist itu apa? Jadi kalau akun whitelist teman-teman Itu, kalau kita kutip ya dari beberapa artikel Akun whitelist itu akun yang telah diverifikasi oleh Facebook Sebagai akun yang dikelola oleh organisasi atau individu yang dianggap terpercaya Jadi, biasanya Oh ini ada yang jual juga ya, coba kita lihat Harga berapa sih? Nomor 1.000, oke Jadi biasanya teman-teman Orang-orang yang pakai akun whitelist Itu adalah mereka yang iklanin produk-produk yang rawan ban Biasanya ya, dari yang saya lihat Kayak kesehatan, kecantikan Nah, produk-produk yang rawan ban itu Biasanya mereka pakai akun whitelist Tujuannya apa? Tujuannya, kalau akunnya kena ban Lebih gampang dibukain Atau lebih gampang acuin banding Biasanya seperti itu Tapi, kalau menjawab pertanyaan KH yang ngantuk Apakah harus akun whitelist? Tidak, akun Facebook kita yang baru pun bisa Cuma, ada beberapa orang yang bilang gini Jadi, kalau akun Facebook baru itu kan rawan ban Jadi harus dipanasi dulu Itu jujur saya belum pernah tahu Karena kita belum pernah bikin akun baru Yang akun baru, fresh, langsung diiklanin Cuma biasanya, yang pengalaman kita adalah Saat kita bikin akun baru Tiba-tiba kena ban Itu wajah Tapi ban-nya itu cuman Atau restriknya Itu cuman Ingin meta minta kita verifikasi Jadi, kayak kita masukin KTP Verifikasi nomor handphone Terus, kalau udah terverifikasi Nanti dibukain sih Jadi, menurut saya sih Tidak masalah ya Tidak harus akun whitelist ya Kecuali teman-teman punya Preferensi tertentu Yang mana teman-teman ingin pakai akun whitelist Yang kedua dari NUX 1194 Cara menurunkan CPR dan CPM Oke Jadi, kalau CPM ya Cost per 1000 impresi Cost per miles Nah, ini ya Cost per miles Jadi, saya coba lihat ya Kita akan coba compare Dengan yang periode 7 hari sebelumnya Ini ya Oke Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini CPM Akun saya naik Ya Jadi, minggu lalu Periode 7 hari lalu 24 ribu Sekarang naik 25 ribu Artinya, kalau CPM naik Otomatis impresinya turun Karena kita menjangkau Lebih sedikit orang kan Jadi, biaya CPMnya semakin mahal Nah Bentar Kok gak mau jalan-jalan Pertanyaannya adalah Gimana mas Caranya menuruni CPM Kayaknya kita udah bahas di video yang lain Bentar ya Kita coba lihat CPM kita naik Oke CPMnya naik Harusnya impresinya turun ya Oke Jadi, kalau misalkan Kasusnya seperti ini Gimana cara menuruni CPM Ada beberapa cara Yang pertama Targetingnya lebih luas Bentar Ini kayaknya ada sesuatu yang aneh Atau mungkin Momspan ku beda ya Momspan nya harusnya sama Oh, Momspan nya beda Makanya impresinya naik ya Harusnya itu Kalau CPM naik Impresi pasti Apa? Impresinya pasti Kalau CPM naik Impresinya pasti turun Oke Cuman ini kenapa Kalau impresinya naik Karena budgetnya beda Tuh ya Oke Nah, balik lagi ke tadi Jadi, bagaimana caranya menurunkan CPM Ada beberapa cara Yang pertama Potensial audiensnya Audiensnya jangan terlalu kecil Jadi, kalau misalkan nih Teman-teman targetin Nah, ini Estimasi audiensnya Katakanlah kayak di bawah 100 ribu Misalkan Nah, itu kemungkinan CPM kita akan mahal Yang kedua Selain potensial audiens Kalau misalkan Teman-teman iklan Di market Yang kebetulan waktu itu Banyak advertiser Yang masuk Jadi, kalau kita Ngomongin iklan Kan bidding kan Jadi, misalkan nih Kita ingin iklanin Di target pasar Kalau apa Orang-orang Hijab gitu ya Atau muslim Nah, kalau misalkan Teman-teman jualan hijab Terus Di moment idul fitri Yang mana kebetulan waktu itu Banyak advertiser yang masuk Otomatis Demandnya semakin tinggi Tapi supply-nya cuma segini Artinya apa? Ya, artinya CPM akan semakin mahal Jadi, itu beberapa caranya Ya Nah, cara menurut CPR Gimana? Cara menurut CPR adalah Teman-teman harus paham funnel-nya dulu Jadi, misalkan ya Nah, ini misalkan nih Nah, kita harus Breakdown dari funnel-nya Apa yang bisa dioptimasi? Oke, misalkan Link klik ke content view Berapa persen Ya Terus, add to cart Ke content view Berapa persen Add to cart ke purchase Berapa persen Nah, ini yang harus Teman-teman hitung Jadi, setiap funnel-nya itu Teman-teman harus analisa Nah, dari funnel yang teman-teman Analisa itu Teman-teman bisa lihat Apa poin yang bisa dioptimasi Baru kita bisa Nurunin CPR Atau cost per result Atau cost per purchase Tergantung result teman-teman apa Misalkan ini kan luar biasa ya Cost per purchase-nya 1 juta Sehingga harga produknya 99.000 Kan boncos banget Ini kita harus analisa Apa yang bisa kita ganti Oh, misalkan kita ganti Ini, misalkan Link klik ke content view-nya Kurang bagus nih Bisa jadi karena Website kita lemot Jadi, speed-nya lambat Sehingga orang masuk Ke content view dikit Misalkan content view Ke add to cart Ya, kecil banget Nah, apa yang bisa kita ganti Copywriting di landing page-nya Offer-nya Headline-nya Jadi, macam-macam Yang bisa kita ganti Terus, add to cart Ke inisi check-out Ya, kenapa dikit Oh, bisa jadi karena Form-nya mungkin ribet Terlalu banyak Hal yang harus orang isi Cara ngisinya sulit UI-nya Ya, UI dan UX-nya Itu kurang bagus Nah, itu yang kita bisa ganti Jadi, ada banyak hal Yang bisa kita lakukan Untuk turunin CPR Tergantung funnel-nya Ya, dari Uda Great Bang, kenapa Saya tidak bisa Menghubungkan akun IG dan FB Oke Jadi, kalau teman-teman Ingin menghubungkan Akun IG dan FB Pakai halaman Facebook Ini saya tidak bisa Bukakan di sini Karena bukan akun Facebook saya Tapi Kalau teman-teman ingin Menghubungkan akun IG dan Facebook Dan tidak bisa Itu sebenarnya ada beberapa cara Yang pertama Coba teman-teman Hubunginya itu Dari halaman Facebook Jadi, teman-teman Buka halaman Facebook Terus, teman-teman Klik yang bagian Instagram Teman-teman hubungin Atau yang kedua Coba teman-teman Hubunginya pakai Incognito Jadi, pakai Incognito New Incognito Window Untuk hubungin itu Karena biasanya Kemungkinan kukis Oke Yang selanjutnya Dari Sugar Studio Kalau belum top up Apakah iklan Tidak akan berjalan Oke Jadi, iklan Itu pembayarannya Ada dua cara Yang pertama Pakai kartu kredit Atau debit Waduh Ini Bukan akun saya ya Jadi, saya tidak bisa Masukkan Tapi Nanti saya akan bahas Di video lain Kalau teman-teman bingung Cuma di sini saya jelasin Jadi, pembayaran iklan Ada dua cara Pertama Top up Oke Top up BCA Top up Mandiri Top up OVO Kupay Macem-macem ya Top up Yang kedua pakai Credit card Atau debit card Nah Jadi Saat teman-teman setting akun Pertama kali Kalau teman-teman akunya Itu sudah top up Dari awal Itu harus top up Terus Jadi, tidak bisa diganti Sementara kalau sudah Kredit atau debit Itu harus credit dan debit terus Jadi, tidak bisa diganti top up Jadi, tergantung Settingan awal Teman-teman apa Kalau misalkan Settingannya adalah Aku top up Dan kalau akunnya Tidak di top up Saldunya Untuk traffic jangkauannya luas Namun tidak ada tindakan lebih lanjut Oke Tapi prospect jangkauannya kecil Dan CPM mahal Tapi tindakan lebih lanjut Hanya beberapa saja Oke Jadi, kalau kita pilih traffic Itu tujuannya Hanyalah minta orang Untuk ngeklik saja Atau cari orang yang suka Klik-klik iklan Tanpa Bagusi saya Belum tentu bagus Bagus di teman-teman Jadi, kembali lagi ke testing Cuma, kalau dilihat dari kasusnya ini Lihat saja Kalau orang yang lebih lanjut ini Kira-kira mereka beli tidak Nah, kalau mereka beli Kira-kira menutup tidak Dengan biaya iklan yang kita keluarkan Jadi, itu bisa dipertimbangkan Terus, dari Kacamata Bandung Saya iklan di Kota Bekasi Eh, malah nyasak ke Cilegon Yes, benar Jadi, sekarang itu Tidak bisa kita targetin Living in this location Ya Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini Jadi, kalau teman-teman itu Dulu Itu bisa pilih People living in this location Ya Ini Saya kasih tunjuk Jadi, misalkan teman-teman Iklan di Surabaya Kok orang Jogja yang lihat iklannya? Itu aja Jadi, kayak gini Nah, ini ya Dulu itu bisa pilih People living in this location Jadi, orang-orang yang hanya tinggal di lokasi ini Sekarang, itu tidak bisa Jadi, people living in or recently Jadi, misalkan nih Ini kita iklan di Bekasi Nah Ada kemungkinan Orangnya itu dari Cilegon Terus mereka ke Bekasi Terus mereka balik Cilegon lagi Nah, itu kemungkinan bisa lihat iklan kita Jadi, tidak bisa 100% Exact orang yang tinggal di sana aja Karena kebijakannya sudah ganti Nah, solusinya bagaimana mas? Ya, kalau menurutku sih tidak apa-apa ya Biasanya itu persentasenya kecil loh Orang-orang yang Apa, nyasar di tempat lain Sepengalaman saja gitu Cuman, kalau misalkan persentasenya besar Nah, kamu coba exclude aja Jadi, misalkan nih Kamu ingin targetin Jakarta Sentral Jakarta Jakarta Pusat Nah, kamu bisa exclude Lokasi lain Misalkan apa? Tangerang Yang sekitarnya ya Terus apa lagi? Bekasi Nah, dengan yang seperti ini Ada kemungkinan potensial Untuk kamu hanya bisa targetin Jakarta Pusat Kemungkinan ya Tapi, tidak bisa 100% exact Karena Ya, kebijakannya beda Next Dari L Pro Reality Kalau kita setting Via meta Meta Bisa gak penempatannya Hanya Instagram saja Jawabannya bisa Ya Jadi, tinggal di bagian access ini Scroll ke bawah Ini dipilih Advantage Placement Pilih manual Terus Iklannya Instagram saja Ya, Instagramnya di jentang Tuh Jadi, biasanya kan Kalau kita pilih website Kan muncul beberapa nih Nah, ini ada Facebook Audio Network Messenger Instagram Nah, ini kalian matikan saja Pilih Instagram saja Itu bisa Dari Team Evolution RS Kalau saya buat beberapa CA Terus dimasukin ke dalam satu asset Itu gak apa-apa, gak? Oke Jadi, misalkan di dalam sini Oke, kamu masukin banyak asset nih Kamu banyak CA Custom Audits Kamu masukin Misalkan CA Database CA Instagram CA Affiliate CA IG Nah, ini sebenarnya boleh gak? Kalau aku Kalau saya ya Itu Gak saranin sih Kenapa? Karena kalau kita masukin terlalu banyak Kayak gini Nanti iklan kita winning Kita gak tahu CA mana yang bikin winning Jadi, ada baiknya Dibisa salah satu Kalau saya Cuman pertimbangan lain adalah Kita lihat di sini Estimasi audiensnya Kalau estimasi audiensnya terlalu kecil Digabung aja gak apa-apa Jadi, sebenarnya Kembali ke preferensi Dari kakak Nurun Kamu tanya Winning campaign saya Gak sesuai target usia saya tahu Baiknya gimana? Kalau campaignnya winning Meskipun usianya gak sesuai Gak pasal Gak masalah sih Yang penting kan campaignnya winning Karena perlu diingat teman-teman Kadang Target pasar yang menurut kita winning Usianya Itu belum tentu winning Jadi, menurutku sih Misalkan nih Kita targetin harusnya itu 25-30 Yang winning Eh, ternyata kita settingnya itu 20-65 Terus yang winning itu 40-65 Nah, itu Gimana mas? Kalau aku sih gak masalah ya Bahkan kalau bisa Di scale out Jadi, bikin campaign lagi Dan fokus 40-65 aja Karena kalau misalkan winning Gak apa-apa ya Jadi, jangan dibingungin ya Meskipun usianya Gak yang sesuai Kamu mau Yang penting kan resultnya Nah, kurang lebih teman-teman Itu aja pertanyaan Dari teman-teman Yang menanyakan ya Kalau tonton ada pertanyaan lanjutan Atau belum dijawab Silahkan tulis di kolom komen Nanti kita akan respon Jawaban teman-teman satu-satu Pastikan juga teman-teman Subscribe channel ini Pas aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital marketing Dan digital automation Untuk tingkatkan offset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya